Intro Raffi Ahmad dan Nagita Slavina datang ke rumah sakit umum Bunda Menteng pada hari Minggu 2 Oktober 2022 kedatangan mereka untuk menjenguk neneknya Mami Popon namun tidak hanya menjenguk seng nenek Raffi dan Nagita dikabarkan sempat menjenguk Lesti Gejora kalau Raffi tadi sih jenguk, tadi sih sempat mau pulang di bawah ucap Ibunda Raffi Ahmad, Umi Khanita saat ditemui di rumah sakit umum Bunda Menteng di sisi lain, Ami mengaku belum menjenguk Lesti lantaran masih menjaga privasi sang pedangdut dirinya juga berharap yang terbaik untuk Lesti Gejora gak, kalau kayak gini ya mungkin hanya sebatas minta doa yang terbaik buat Lesti mudah-mudahan ini semua adalah bagian cobaan yang terbaik buat kamu kata Ami sementara itu, Raffi yang keluar dari rumah sakit umum Bunda Menteng menggunakan kameja putih nampak terburu-buru keluar rumah sakit dan langsung menuju kendaraan pribadinya namun, ketika ditanya mengenai kondisi Lesti Gejora Raffi Ahmad hanya mengatakan meminta doa yang terbaik bagi Lesti Lesti Gejora dirawat di rumah sakit tersebut setelah diduga menjadi korban KDRT dari sang suaminya, Rizky Bellar sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak keluarga atau rumah sakit mengenai keadaan Lesti Lesti Gejora telah melaporkan hal tersebut ke kepolisian menurut pihak pelda Metro Jaya, Muhammad Rizky alias Rizky Bellar terancam hukuman penjara, maksimal 5 tahun penjara atas laporan tersebut Begitulah informasinya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbaru terkait kasus ini sub indo by broth3rmax